Kalau untuk Bapak dan Ibu menggunakan virtual machine, untuk proyek-proyek yang Bapak Ibu kerjakan, kalau memang yang pertama ini penggunaan layanannya itu secara reguler, legacy atau monolitik. Monolitik ini, jadi sepertinya untuk proyek ini kita cukup satu server saja. Sudah cukup satu server, oh berarti dari situ kita dapat satu poin bahwa ini cocoknya menggunakan virtual machine. Nah, kontainer kelebihannya itu adalah dari setiap template ataupun paket yang ada di kontainer ini benar-benar compact. Jadi, tidak semua hal yang kita tidak butuhkan itu ada di kontainer. Jadi, biasanya kontainer ini dibuat benar-benar seminimal mungkin agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terima kasih telah menonton!